Selamat siang guys, ini salah satu anak dari almarhum Bapak Short Lomban dan Ibu Yuliana Ani Manopo. Ini anak yang kelima yang namanya Edwin Lomban, yang diwakilkan oleh saudara-saudaranya untuk mengurus perkara ini. Dan hari ini kami datang bersama-sama untuk memasang palang, dari keluarga memasang palang bahwa tanah ini sedang dalam perkara gugatan. Karena tanah ini sudah menangkasasi ya Pak Edwin? Iya, sudah menangkasasi. Menangkasasi di Mahkamah Agung, kan? Kalau orang belum terima keputusan, lalu sebuah gugat baru, sementara masih perkara di IMA, lalu sebuah gugat baru, supaya kan tidak bisa, objek sama, orang yang sama. Cuma, lalu taruh nama di depan, so, tapi kakak, di putusan yang satu. Lalu perkara diterima, tiba-tiba keluar dua putusan. Ada dua putusan menang, lalu menang, lalu menang. Sebenarnya waktu lalu bergugat, kan belum bisa, karena ada sementara perkara. Nah, orang bermohon eksekusi pada waktu itu, mengeksekusi pada siapa, karena orang tinggal di situ, orang pergi ke rumah di situ. Tapi mereka bermohon eksekusi diterima, rumah kami dibongkar. Setelah rumah kami dibongkar, pada waktu itu kami tidak ada di rumah, ada sidang, petun. Jadi mereka bongkar rumah kami, kami tidak ada di rumah. Jadi eksekusi itu tidak ada perlawanan sama sekali. Kan tanpa pemberitahuan ya? Ada pemberitahuan, tapi pemberitahuan itu bersama-sama dengan panggilan sidang di petun. Oh, ada hari yang sama. Ada yang atur itu, itu panggilan dengan itu mau eksekusi. Mau eksekusi, jadi pas keluarga tidak ada di rumah, jadi mereka bebas untuk puluh sekusi. Bapak itu, mereka akan eksekusi, saya ada di pengadilan, ada hadir sidang. Tiba-tiba mereka sebabel, rumah sobok, 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 kartu rumah. Sudah dibusur, di eksekusi. Bukan lain. Sedangkan objek sertifikat itu, mereka itu bukan di tanah sini, di kebun Tumpakua. Di sebelah tanah kita, gunung sebelah. Oh, mereka salah alamat berarti. Baru sertifikat juga salah tempat membawa dokumen palsu semua dan ada bukti pada kita dokumen palsu. Kami sudah upayakan di polisi tapi ya begitu pada waktu di polisi cuma SP2 terus, SP2 terus. Tidak bisa jalan karena ada teguran-teguran katanya. Katanya penyidik bilang ada teguran. Maka kita tidak bisa apa-apa. Harus kata ikut jalan jalur hukum lain, hukum baru. Maka sertifikat mereka itu ada tercantum-cantum nama orang yang sudah mati. Itu kan ada pantas mengeluarkan sertifikat nama orang yang sudah mati. Berarti kan sertifikat itu sertifikat bodong. Sertifikat tidak ada tanah. Hanya buat-buat sertifikat ngaku-ngaku tanah orang. Hanya begitu. Orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada. Objeknya kebun Tompakoa. Sedangkan ini objek tanah kita yang perkara dengan mereka, objeknya kebun Rike. Registernya, dia terdaftar tikalah semua. Sampai di kebun Tompakoa itu belum masuk. Tikalah. Biasa tikalah. Jadi register kalau tanah besar ada tikalah. Kalau tanah kecil, Pakua tidak ada. Karena Pakua itu kurang kelurahan baru. Tahun 2000, eh tahun 80 baru ada ke Pakua. Pakua. Pakua ambil tuh kebun Tompakoa, masuk jadi kelurahan Pakua pada tahun 80. Tapi di bawah itu kan ini tikalah semua. Iya, iya. Begitu. Boleh kami tahu tanah ini berperkara dengan siapa? Ya. Tanah ini berperkara dengan siapa? Tanah ini berperkara dengan Hongkisein. Hongkisein, kedua ya? Ya, Hongkisein. Tiba-tiba datang kemari, memasang, kami tinggal di sini, tiba-tiba datang kemari gerombolan orang. Iya. Tidak dikenal, orang Citralet. Iya. Datang, memasang papang. Papang atas nama, Pak Tani ini mempunyai setiap tukat ini atas nama Hongkisein. Hongkisein. Maka kami kaget, eh, kalau Hongkisein, tanah dalam mana Hongkisein ini? Begitu. Maka, kami cabut papang itu, kami keberatan, eh, ya, pengunin pasang-pasang papang itu. Oke, tanah itu pasang-pasang papang begitu. Nah, maka diorang ini terbawa perkara dengan diorang. Karena sesungguhnya diorang pakai tanah sedikit itu bukan tanah di sini. Lalu Hongkisein itu membeli kepada si penggarap yang menjual ini. Nah, penggarap yang menjual ini, diorang membuat, kami sudah telusuri diorang membuat sertifikat mengatasnamakan orang Sumati supaya hilang jejak. Oh, begitu ya, Bapak. Kan, tidak bisa begitu. Tapi, sertifikat yang asli, yang dari al-mahrum Pak Sjords ada, kan? Nah, dulu kan diorang membeli sertifikat. Dari al-mahrum dari ayah. Tapi ternyata diorang super main, diorang pertanahan. Maka kami bermohon sertifikat di pertanahan selalu diorang sepending, katanya Citralennya pending. Sedangkan kami pada waktu itu tidak berkara dengan Citralen. Iya, betul. Perkara dengan Hongkisein, kenapa Citralen yang pending-pending di pertanahan. Maka sertifikat kami tidak bisa jalan karena ada pending-pending dari pihak Citralen. Nah, pada waktu perkara yang lalu, diorang dengan Hongkisein kami tidak tahu dengan Citralen. Iya, iya. Tiba-tiba, katanya, tanam masih dalam perkara. Diorang sepending, Hongkisein katanya juga pada orang. Karena Hongkisein itu orang Citralen. Orang Surabaya. Orang Citralen, di Hongkisein. Kerja di Citralen. Dia juga di Citralen, kurang baru-baru ini. Iya. Sertifikat tahun 94, kalau tidak salah ya. Iya. Sertifikat tahun 94 dari Hongkisein. Sertifikat terbitnya diorang tahun 94. Sedangkan dari... Orang punya regisertana punya sepuluh tahun 77 ya. Iya. Dari Citralen dan orang tua, di bawah tahun 77, terakhir tahun 77. Iya. Berarti mana yang lebih lama? Berarti mana yang asli? Jelas yang lama ya. Di Regisertana dan orang tua, di gambarkan tahun 77. Iya. Dan itu sah dan tikalah semua. Menyatakan bahwa itu memang... Sah. Tanah milik. Milik dari keluarga Lomban. Dari almarhum Bapak George Lomban ya. Ada yang Ibu Ani. Ada yang ada di sini. Iya. Tapi Papa yang di Pembeli Lomban makanya Papa di... Kasih waris. Dan di perang tahun di geser Papa. Iya, iya. Maka orang kan sebagai anak-anak kan terus berjuang orang tua punya. Iya. Saya di sini tahun 99 saya potong kelapa di sini. Tidak ada yang melarang, oh ini tronkunya. Ini tronkunya tahun 99 saya potong kelapa di sini lah. Sampai 2000... 2004... 2004... Diorang sudah pegang. 2016... Diorang sudah bikin legang ke Imadong di bukti. Lalu dorang mengugat kita. Padahal bukti palsu. Iya, padahal bukti itu semua bukti. Rekayasa semua. Iya, iya. Tanda tangan palsu. Iya. Permohonan orang ini tadi yang... Tanda tangan tidak lebih terutama. Iya. Semua serba palsu. Oke, iya. Nah, saya mohon. Karena ini sempatau ini kan sudah saatnya pemerintah kekerusian membantu kami. Dan ini kami pada waktu-waktu yang tidak berdaya sama sekali. Bukan banyak berdaya. Memang dorang kunci semua di soal-soal hukum. Kami orang kecil tidak tahu apa-apa ya. Waktu itu memang masih buta-buta hukum. Tidak mengerti apa-apa. Sekarang kan kami sudah jaga mengerti tentang, oh begini dangku. Ini oh begini. Atas bantuan, berdukungan masyarakat menado. Sekitar luasnya, semua tahu. Memperlu saksi satu menado ini tahu bahwa ini tanah lomban. Bukan tanah citralen saja nanti tahun 2001 ada di menado. Iya. Citralen datang di menado nanti tahun 2001-2002. Pasti di sana. Jalan rindu belum ada. Setelah jalan rindu ada, citralen berdiri perumahan di sana. Mereka tahu apa yang tanah-tanah di sini. Mereka sudah dibodoh-bodohkan, sudah dirigikan oleh orang yang menjual kepada mereka. Oke, Pak Edwin. Nanti kita akan ikuti perkembangan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya, Pak Edwin. Ya, sama-sama.